Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua jumpa lagi di channel youtube mea rimbi buat yang baru pertama kali mampir nih yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih hari ini saya mau membuat bolu pandan coklat mau tahu gimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya pertama-tama saya mau menyiapkan loyangnya terlebih dahulu ini saya gunakan loyang ukuran 14 x 14 cm lalu olesi loyang dengan sedikit minyak goreng ratakan minyak goreng ke seluruh permukaan loyang agar kuenya nanti tidak lengket selanjutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 setelah adonannya mengembang putih kental dan berjejak matikan mixer tambahkan 180 gram tepung terigu 20 gram susu bubuk dan sejumput garam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar saat dimixer nanti tepungnya tidak berterbangan mixer adonan dengan kecepatan paling rendah dan asal tercampur rata saja selamat menikmati 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 boleh buat motif di bagian atas adonan selanjutnya masukkan adonan ke dalam kukusan sebelumnya air kukusannya ini sudah saya didihkan lalu kukus adonan selama 30 menit dengan api sedang setelah 30 menit ini kuenya sudah matang keluarkan kue dari kukusan sebelum kuenya dikeluarkan dari loyang sisir terlebih dahulu pinggiran kue dengan spatula nah ini bolu pandan coklatnya sudah jadi aroma pandannya ini enak banget nah ini tampilan bagian dalam bolu pandan coklatnya kelihatan ini seratnya halus motif bolu pandan coklatnya ini cantik banget kelihatan bolunya juga empung dan lembut banget seratnya juga halus saya mau cobain dulu bismillahirrahmanirrahim bolu pandan coklatnya ini enak banget perpaduan pandan dan coklat ini pas banget bolunya benar-benar lembut empuk dan gak seret sama sekali manisnya juga pas enak banget semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah Terima kasih.